SDM-nya terbatas, jadi upaya yang pagi itu adalah seperti ini, kita lakukan vaksinasi masal menumpulkan mereka, itu seperti disampaikan tadi. Untuk mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi, jadi kami dari BINAS Kesehatan untuk berikut itu, terima kasih ya kepada musuh yang memaksanakan ini, bahkan pelaksanaan ini dikerjasamakan dengan keluarga Buddha, Kiani, sehingga itu juga bisa memperkuat proses vaksinasi bagi layanan publik. Dok, kalau sejauh ini di Sulawesi Selatan sudah berapa persen proses vaksinasi? Kita sekarang sudah 65 persen, dari total Rp1.500.000 untuk tahap pertama ini, tahap pertama ini tenaga kesehatan, penampanggut, dan lansia. Hari Sabtu besok saya kira juga ada penampang vaksinasi masal yang dilakukan di Kolda, jadi itu memang upaya kita untuk mempercepat ini, kenapa jumlah targetnya banyak, tapi SDM-nya terbatas, Jadi upaya yang bagi itu adalah seperti ini, kita lakukan vaksinasi masal, menumpulkan mereka. Tentu seperti disampaikan tadi panitianya bahwa ini dibuat bertahap, jadi per jam, sehingga tentu protokol kesehatan tetap jalan. Harapannya terakhir dok? Kita berharap semua warga masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, bukan hanya karena kita sudah sunai hijau, kita bisa berbuat apa saja, tapi tentu protokol kesehatan kita menjalankan. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian semua masyarakat selatan, bawalah orang tua kita, lansia kita untuk divaksinasi, karena mereka lah yang juga menjadi target utama kita dalam vaksinasi. Vaksin pertama itu dilaksanakan internal itu di sebelum Ramadan, kemudian vaksin ini pertama dan kedua ya, ini kegiatan yang kedua yang kerjasama UNRAS Muhammadiyah Pekasar dengan MCC Pimpinan Pekasar. Saya kira nih, Alhamdulillah luar biasa, karena ini ada 2.000 orang, dan 2.000 orang ini tidak hanya untuk keluarga Muhammadiyah, peruntukan untuk pelayanan publik dan juga lintas agama. Ada dari teman-teman saudara kita dari agama Buddha, ada 200 orang, juga dari Nasrani dan lain-lain. Jadi ini membuktikan bahwa memang Muhammadiyah itu juga perhatian penuh terhadap NKRI dalam kaitannya dengan bagaimana memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Jadi saya kira ini adalah bagian dari kehadiran Muhammadiyah memang untuk umat ya persenikatannya ini. Saya kira seperti itu dan Saya kira ini kami ke salah satu yang pemerintah. Terima kasih.